Siapa yang sudah siap mati? Ini tadi barusan ngomong loh. Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Ini jemaat gajah maden ini enggak ada yang siap mati. Terus saudara mau hidup terus sampai berapa ratus tahun? Saya tidak tanya yang sudah mau mati loh, enggak, beda ya. Kecuali saya tanya siapa yang sudah mau mati? Nah itu enggak usah angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa yang sudah siap mati? Jadi saudara kita ada di minggu-minggu kita bersyukur menjelang peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Berapa banyak yang percaya Tuhan sudah bangkit? Dan saya juga percaya kita juga percaya Yesus naik ke surga bagi kita. Baik kita buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama. Mulai ayat yang ketiga saudara. Kita baca firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Benar ya? Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Empat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Lima, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Delapan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu percaya dan mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena suka cita yang mulia, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di situ, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita semua percaya bahwa, ya firman ini berkata tadi ayat 3, Ya terpujilah Allah dan Bapak kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, saudara dan saya, semua manusia itu harus dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorangpun yang akan masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana caranya? Saya sudah tua, masa saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya? Lalu saya lahir kembali. Saudara, pernyataan Kristus tidak bisa hanya diterima dengan logika akal manusia. Kita tidak akan pernah mengerti, tapi harus dicerna secara rohani. Karena ada begitu banyak pengertian yang ilahi. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, itu bukan ditangkap secara manusiawi. Bagaimana mungkin orang masuk lagi ke rahim ibu, lalu akan dilahirkan kembali. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan firman. Artinya apa saudara? Kita harus mengalami pertobatan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak usah lihat ini kameramen, lihat saya saja ya. Jangan gagal fokus ya. Saudara, dilahirkan kembali itu semua manusia. Apalagi kita yang percaya kepada Kristus. Karena banyak orang ke gereja, tapi masih dengan manusia lama. Makanya di gereja sini tepuk tangan. Tadi lagunya, tadi apa? Ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Di gereja bebas, pulang ke rumah? Halo? Waktu di gereja, nyanyi ku bebas, bebas, bebas. Tidak khawatir. Begitu pulang ke rumah, terikat lagi tidak sama kekhawatiran? Waktu di gereja, ku bebas, bebas, bebas. Nyanyi, memuji Tuhan. Sampai di rumah, berantem tidak suami istri? Di sini tidak, semua aman ya. Orang Palu itu luar biasa ya. Ini orangnya memang kalem, pendiam atau apa ya? Kok kayak kotba di Solo saya ya? Biasa jo. Orang Palu, saya percaya gak ada yang bakal lain di rumah ya toh. Semua aman tenteram toh. Pasti suami istri sini kalau bakal lain. Haleluya kau. Puji Tuhan. Amin. Insya Allah. Saudara, apa arti tadi lagu yang kita nyanyikan? Bebas, bebas. Kita bukan cuma bebas di gereja. Ketika kita pulang ke rumah, semua kekhawatiran, kepahitan. Gak ada lagi amarah, kebencian. Dan kita datang benar-benar, kita dilahirkan kembali. Ayat ini dengan jelas berkata, kita mengucap syukur karena rahmatnya yang besar. Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya loh. Bahwa kita ini sudah dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Amin. Jangan ada yang datang ke sini dengan manusia lama. Ya, saudara tidak pernah mengalami perubahan hidup. Yang judi tetap judi, yang mabok tetap mabok, yang bersina tetap bersina, Yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang selingkuh tetap selingkuh. Tapi di palu ini saya percaya, semua kudus. Haleluya. Tuhan yang tahu, saudara, hidup kita. Makanya kekristenan itu, kita harus benar-benar mengalami, saudara, yang dinamakan. Kita dibangkitkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa artinya penuh pengharapan? Kita percaya di dalam Kristus itu ada jaminan hidup kita. Bahkan orang yang percaya kepada Kristus, dia tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Karena sekalipun juga kita mati, ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kita berkata, kalau kita sebagai orang percaya kepada Kristus, Hanya menaruh pengharapan kita kepada Yesus, hanya untuk perkara-perkara di dunia ini saja, Maka kita adalah orang yang paling malang. Sebab kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus, sampai pada kehidupan yang kekal. Sehingga orang percaya kepada Kristus, dia tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Siapa yang sudah siap mati? Ini tadi barusan ngomong. Siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Ini jemaat gajah maden ini, tidak ada yang siap mati. Terus saudara mau hidup terus sampai berapa ratus tahun? Saya tidak tanya yang sudah mau mati loh, tidak beda ya. Kecuali saya tanya, siapa yang sudah mau mati? Nah itu tidak usah angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, siapa yang sudah siap mati? Tidak ada juga, mana Pak Hezki ini? Lu orang Kristen loh. Untuk apa kita ke gereja tiap minggu? Untuk apa kita belajar melakukan firman? Untuk apa kita beriman kepada Kristus? Kalau kita hanya menaruh pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk hal-hal perkara di dunia ini, Maka Alkitab berkata kita adalah orang yang paling malang. Saya cari ayat ini ya, karena memang saya tidak sengaja ini mau baca ini saudara ya. Supaya kita ini, ayo saudara. 1 Korintus 15 ayat 19. Belum siap mati semua nih jemaat ini bertobat nih ya. Saudara kalau saya bicara mati itu bukan hanya bagi orang tua ya, kita semua harus siap mati loh. Karena mati itu, syarat mati itu bukan tua. 1 Korintus 15 ayat 19 ya. Kita bicara tentang pengharapan tadi. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Maka kita adalah apa? Dari segala. Jadi Alkitab menulis malang itu bukan ketika kita miskin. Malang itu bukan ketika kita tidak punya uang. Menjadi orang yang paling malang. Alkitab tidak bilang, kalau kau tidak punya mobil, maka kau menjadi orang yang paling malang. Kasian deh lu. Tidak. Alkitab tidak menulis, kalau kau tidak punya rumah, maka kau menjadi orang yang paling malang. Konteks kemalangan bagi kita manusia dengan Tuhan itu beda. Siapa orang yang paling malang saudara? Alkitab berkata, orang yang hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Dan dia tidak menaruh pengharapan setelah hidup di dunia ini, Bahwa akan ada kehidupan yang sampai pada kekekalan. Ini loh yang dimaksud. Kalau kita cuma menaruh pengharapan kita pada Kristus selama kita hidup di dunia, Maka kita orang yang paling malang. Artinya apa? Kita harus percaya. Bahkan setelah kita mati pun ada pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih. selamat menikmati